What's up Skullfans, welcome back to Time Out! Jersinya Meta World Peace Jadi ini kita lihat ya game ketiga kira-kira siapa yang akan menang nih saat gue memasang jersinya Lakers sebagai background Tapi kita langsung aja ngomongin game kedua NBA Finals hari ini Dimana Los Angeles Lakers berhasil mengalahkan Miami Heat lagi dengan skor 124-114 Lakers kali ini hanya butuh 2 kemenangan lagi saja untuk menjadi juara NBA tahun 2020 Dan jelas mereka belum terkalahkan saat memakai jersinya Black Mamba Jadi hari ini mereka memakai jersi yang berwarna hitam itu yang didedikasikan untuk alam rahum Kobe Bryant Dan sekarang rekor mereka adalah 4-0 saat memakai jersi tersebut Dan Kuzma pun udah bilang kalau bisa kita pake jersi ini terus aja main ya biar pasti menang katanya Tapi yang pasti hari ini juga merupakan rekor baru untuk LeBron James Ini kalau-kalau kan gue bilang final ke 10-nya ya Jadi dalam 10 finalnya LeBron James dalam karirnya ini pertama kalinya timnya unggul 2-0 terlebih dahulu di NBA Finals Menurut gue itu adalah sebuah stats yang cukup mengejutkan Gue kira udah pernah dulu mungkin dengan Miami Heat atau dengan Cleveland Cavaliers Tapi ternyata ini merupakan pertama kalinya LeBron unggul 2-0 di NBA Finals Oke jelas hari ini all eyes on Anthony Davis What a performance by AD Dia sangat mendominasi sekali karena ini juga berkat absennya Bam Adebayo di Miami Heat Jelas big mannya Miami Heat Lainnya tidak punya jawaban untuk menghentikan Anthony Davis Dua game dia sangat dominan sekali untuk Los Angeles Lakers Walaupun hari ini dia dominan gue cukup kaget tapi pas liat box scorenya ternyata yang top scorer adalah LeBron James bukan Anthony Davis AD hari ini selesai dengan 32 poin 15 dari 20 field goalnya 14 rebound 8 yang merupakan offensive rebound So it was all around play by Anthony Davis hari ini dan juga LeBron James yang menjadi top scorer hari ini Itu dia selesai dengan 33 poin 9 rebound dan juga 9 assist menurut gue 33 poinnya LeBron itu lumayan quiet And it feels like hari ini tuh LeBron mainnya mediocre aja gitu Mediocre banget tapi I guess that's why he's the king Mediocre 33 poin 9 rebound 9 assist So I think it sounds so crazy but LeBron jelas juga menjadi salah satu pembedanya di pertandingannya Dengan passing-passingnya dia saat melawan zone defensenya Miami Heat Oke LeBron ceritanya habis game 1 itu lumayan unik dimana dia gak tidur main habis pertandingan Tapi dia menonton game film dia pelajarin sampe setengah 5 pagi Ini jelas banget dia menjadi pembeda antara pemain biasa dengan legend ya Kalo kita mah biasanya tidur langsung habis tanding capek Kalo LeBron enggak men dia pelajarin game filmnya untuk mempercayakan diri untuk game kedua Dan itu semua terbayar dengan kemenangan hari ini So shout out to the king Nah tadi ada yang nanya gue Kak apa yang sih terjadi dengan LeBron dan juga Anthony Davis Kenapa mereka sempet ada kayak argument gitu Nah itu biasa lah ya di pertandingan basket Jadi kayak Anthony Davis tadi sedikit marah kepada LeBron James Mengingatkan tentang defensive assignment-nya dia Jadi katanya kayak LeBron tadi ada beberapa miss assignment Sehingga Davis harus mengingatkan dia But it's all fine Everything udah di clear out antara Anthony Davis dan juga LeBron James They are ready for game 3 No worries Lakers fans Lalu juga Regen Rondo hari ini Seperti biasa dia berkontribusi besar juga untuk loss against Lakers Dengan double-double 16 poin dan juga 10 asis Rondo surprisingly menurut gue selama NBA Finals ini Sangat berpengaruh sekali untuk loss against Lakers Apalagi 3 point shotsnya dia Dia hari ini 3 dari 4 Jadi ini Rondo selama di bubble Has been a surprise shooter Wah shooter baru untuk loss against Lakers Ada orang bilang tadi main tuh sebenernya Kyle Korver apa Regen Rondo katanya Tapi yang pasti Rondo kita tau pengalamannya luar biasa sekali Dia udah pernah menjadi juara juga dengan Celtics Jadi ini dia mencoba untuk memenangkan 2 cincin juara Bersama 2 tim yang mungkin paling bersejarah di NBA And of course gue gak bisa lupa dengan Alex Caruso Menurut gue Alex Caruso walaupun poinnya gak banyak Dan juga mungkin stealsnya gak taruh keliatan di box score Tapi menurut gue he makes championship plays Untuk Los Angeles Lakers dengan hustle-nya Defense-nya Dan juga mungkin dengan deflections-nya Jadi menurut gue Alex Caruso ini pantas juga untuk mendapatkan kredit Untuk kesuksesannya Los Angeles Lakers di NBA Finals ini Dan Alex Caruso total sudah mendapatkan 20 steals selama NBA Playoff ini Dia pemain ke-8 yang berhasil melakukan itu untuk franchise-nya Lakers Tapi dia pemain pertama yang berhasil melakukannya dari bench-nya Los Angeles Lakers Oke game hari ini jelas ada perbedaannya karena Goran Dragic Dan juga Bam Adebayo tidak bisa bermain Beritanya adalah sebenarnya Goran dan juga Bam itu bener-bener melobi Melobi pelatihnya Heat yaitu Eric Spolstra untuk bermain di game kedua ini Dan Eric Spolstra bilang di last 24 hours Dia bukanlah seorang pelatih tapi dia seorang parent katanya Jadi dia meyakinkan Bam dan juga Goran untuk tidak bermain di game kedua ini Tapi Bam nanti kita akan bahas katanya dia akan bermain di game ketiga nanti So dengan absennya Bam jelas hari ini mereka memasukkan dua starter baru ya Dan juga Goran gampang-gampangnya Tyler Hero dan juga Myles Leonard yang menjadi starter di Miami Heat di pertandingan hari ini Tapi kita tahulah Myles Leonard, Kelly Olenek ini gak akan bisa membendung pergerakan dari Anthony Davis Anthony Davis hari ini bener-bener mencetak skor dari manapun Dari jump shot, dari 3 point tadi ada sekali Lalu juga dia mendapatkan offensive rebound putback Lalu yang pasti itu dia beberapa kali pinter banget posisinya saat melawan zone defense-nya Miami Heat Ini menurut gue LeBron and AD Ini kenapa mungkin orang baiknya bilang katanya Anthony Davis adalah teammate terbaiknya LeBron Karena kita bisa lihat tadi saat melawan zone defense-nya Miami Heat LeBron tuh udah tau AD ada dimana sehingga dia bisa passing ke AD saat AD cutting Dan itu gampang sekali tinggal dilakukan slam dunk sama AD Dan itu bener-bener membuat zonenya Miami Heat tidak berkutik sama sekali di pertandingan ini Nah karena no true rim protector, gak ada BMA, ada Bayu Sehingga hari ini Lakers berhasil mencetak 56 poin inside the paint area Lalu juga mereka field goal-nya untuk 2 poin adalah 33 dari 50 Jadi itu seberapa dominannya Lakers di dalam garis 3 point shot ya Walaupun saat melawan zone defense-nya Miami Heat hari ini Mereka lumayan menggila 3 point shot ya 47 kali hari ini tuh gak salah adalah rekor baru juga untuk franchise-nya Lakers Dan dia kembali berhasil memasukkan 16 3 point shot hari ini Ini satu lebih daripada game pertama Sehingga ini juga kenapa membantu Lakers untuk menangkan pertandingan hari ini Dan selama mereka mencetak 3 point di atas 30% Seperti gue bilang kemarin ini mereka belum terkalahkan di NBA playoff Serta saat mereka unggul di quarter ketiga Mereka kalau gak salah 55-0 sekarang rekornya ya di season ini Soalnya ini luar biasa sekali Tapi kita ngomongin AD sedikit lagi Katanya tadi ada Region Rondo yang memberikan komen bahwa Mungkin aja AD adalah pemain terbaik sekarang ini di NBA Apakah kalian setuju? Are we seeing AD growing and also establishing himself as the best player in the NBA In front of our eyes? Kalau gue sih masih LeBron James yang terbaik sih Gue belum masukin belum Anthony Davis Tapi mungkin next year maybe Anthony Davis could be the best player in the NBA Dan orang juga kan selalu waktu itu bilang Wah Lakers banyak sekali kasih pemain ke New Orleans Pelicans untuk Anthony Davis Tapi kalau sekarang kita lihat hasilnya worth it banget ya Anthony Davis Bisa mendominasi di NBA Finals Dulu kasihnya siapa ya? Josh Hart Brandon Ingram Lonzo Ball Gue lupa mungkin ada satu lagi yang gue ketinggalan Tapi yang pasti sekarang kalau gue jadi New Orleans Pelicans Wah gue harusnya minta Kel Kuzma juga ya Karena kan kita tau juga Kel Kuzma ini salah satu pemain muda yang promising Walaupun tadi dia ada satu passing yang dia mau showtime kayaknya Dia mau nuluk pass Tapi ternyata bolanya out ya Gak ketangkap sama LeBron Dan LeBron pun kayaknya udah bintai banget mukanya tadi pas liat Kel Kuzma kayak gitu But it's okay It's a apa sebutannya It's a shaking full moment lah Untuk Kel Kuzma hari ini Oke Miami Heat tadi sebenernya memiliki kesempatan untuk menang Karena dia di kuartal ketiga offensinya luar biasa sekali ya 39 poin Gue penasaran sih si Udonis Halslim itu ngomong apa ke benchnya saat time out ke Miami Heat itu Karena langsung bagus banget mainnya saat dimarahin sama Udonis Halslim Tadi si Jimmy Butler sempet bicara bilang Kayaknya Udonis Halslim harus marahin kita dari awal pertandingan Biar memang langsung mainnya bagus So kita lihat nanti responnya bagaimana untuk game ketiga But tadi gue penasaran kalau ada micnya kita bisa denger tuh kayak akan seru ya Jadi kuartal ketiga tadi Kelly Olnick sempet on fire Nah di kuartal keempat ini yang crucial sebenernya kan Dimana marginnya tuh beda 10 poin Dan kalau gak salah tuh dia sempet memaksakan Lakers untuk miss 8 dari 10 field goalnya Sehingga mereka they got the stops But offensinya Miami Heat just went cold at the wrong time menurut gue Karena kalau mereka tadi masih bisa masukin poinnya mereka Itu gamenya akan lebih deket lagi Dan mungkin dia bisa at least nge-steal game kali ini Walaupun memang agak susah But tadi sayang banget menurut gue Olnick sempet hit check Walaupun gue bilang harusnya dia gak usah hit check lah ya Beberapa kali juga Jimmy Butler menurut gue tuh kayak kurang Apa ya? Kurang pede kayaknya dia finishing saat nge-drive ya Dia coba untuk kick out lagi bolanya Dia kayak harus lebih sure tentang decision makingnya dia sih Kedepannya karena kita tau Jimmy Butler bukanlah orang yang biasa mencetak 40 poin Atau 35 poin Dia adalah orang yang biasanya mungkin mencetaknya 24 Tapi juga facilitate ke temen-temennya Lalu juga main defense So gue gak expect memang Jimmy Butler untuk mencetak 40 poin sih di series kali ini But Jimmy Butler menurut gue hari ini luar biasa Dia double-double juga dengan 25 poin dan juga 13 asis Lalu Olnick surprise menurut gue Dia 24 poin dan 9 rebound Gue gak expect that kind of big performance Tapi memang di quarter keempat dia ada turnovers Dan juga ada hit check itu yang tadi gue bilang Yang menurut gue harusnya gak perlu Dia juga kinda make the hit lose this game juga But it was a big performance menurut gue untuk Kelly Olnick Dan mungkin di game berikutnya dia bisa membantu sih untuk Mayim hit But hero, Tyler Hero the youngest starter in the NBA Finals Not bad menurut gue 17 poin dan 7 ribuan Tapi gue ngerasa dia nge-shootnya kurang banyak Dia hari ini cuman Coba gue lihat stats ya Dia hari ini kalau gak salah hanya 3 kali 3 point shot saja Menurut gue dia harus bisa nembak lebih banyak lagi sih daripada itu sih Apalagi Duncan Robinson struggling banget Dia hanya 2 dari 7 hari ini field goalnya So we need hero to Bukan we need ya Maksud gue Mayim hit need hero Untuk step up more di offense-nya mereka Nah selain itu ada Kendrick Nunn Kendrick Nunn juga hari ini lumayan oke menurut gue 13 poin Dan one big block on Anthony Davis Itu blocknya keren banget sih menurut gue That's why it was one of the top plays today Kendrick Nunn lumayan oke menurut gue sih Kontribusinya dengan 13 poin Tapi emang keliatan juga kerasa ya Si Mayim hit itu gak ada gue dan Dragic Di quarter keempat saat mereka butuh seorang leader dan juga offensive sparks Itu gak ada yang bisa menjadi itu Padahal kalau ada Goran Dragic Menurut gue dia bisa menjadi pemain itu sih Yang bisa membantu Mayim hit untuk get over the hump Dan juga mencetak poin So itu kira-kira sedikit dari review gue Untuk game ketiga akan bermain hari Senin Besok kita mungkin review dikit Kalau gue sih dari sekarang bilang Dikit adalah Duncan Robinson mungkin di sub kali ya Jangan dimasukin ke starting line up Mungkin besok bisa coba dari bench Untuk game ketiga Jelas Bam nanti akan kembali Akan memberikan different look juga di starting line upnya Mayim hit Tapi kita akan bahas lebih detail mungkin besok ya Untuk preview game ketiga So sekarang kita pindah ke WNBA Finals Hari ini juga ada WNBA Finals game pertama Ini Best of 5 Series Gue gak terlalu ngikutin juga Tapi gue ngefans banget Memang sama Sue Bird So hari ini Seattle Storm berhasil menang game pertama Atas Las Vegas Aces Dengan skor 93-80 Brianna Stewart Wah ini orang emang jago banget sih Dia hari ini 37 poin dan 15 rebounds Joel Lloyd juga 28 poin And of course Sue Bird memecahkan rekor Untuk asis terbanyak di WNBA Finals Dengan 16 asis hari ini Gue gak tau sih Sue Bird umur berapa sekarang But she's been playing forever Kayaknya dari gue jaman masih SMA men Dia udah main dan sampai sekarang Masih playing in a very high level So ini luar biasa sekali Dari Las Vegas ada Angel McCordy Yang mencetak 20 poin dan 9 rebounds Dan of course AJ Wilson juga Ini kalau halnya dia MVP-nya WNBA Mainnya yang mencetak 19 poin Untuk Las Vegas Aces So game pertama untuk Seattle Storm Nanti kalau ada game kedua Mungkin nanti gue update lagi Kalau masalah juga mereka mainnya hari Senin So sekarang kita pindah ke rumornya Ben Simmons Gue gak tau ini rumornya datangnya dari mana Tentang Philadelphia 76ers Gue mencoba cari beritanya online Itu gak ketemu Gak ketemu di diskusi-diskusi Para fans NBA Gue gak ketemu Tapi tadi gue di Instagram ketemu Fotonya bilang katanya Doc Rivers berencana untuk nge-trade Ben Simmons ke Minnesota Timberwolf Agar dia bisa mendapatkan seorang lamello ball Kalau gue sih bilang ini That's a very bad move Karena Ben Simmons sudah terbukti Kelasnya di NBA Sedangkan untuk lamello ball Kan kita masih nebak-nebak nih Dia bisa seberapa jago Dan juga Doc Rivers sudah mengkomplimen Si Ben Simmons dan Joel Emmett Seperti Karim and Magic Johnson Jadi rumor ini gue gak tau Dari mana asalnya Tapi kalau menurut gue Agak gak masuk akal Kecuali mungkin Ben Simmons Tuker draft pick number one And then Of course Lo dapetin sesuatu Dua orang pemain bagus lagi Yang mungkin bisa jadi role player Di Philadelphia 76ers Mungkin itu masuk akal Tapi kayaknya nge-treat Ben Simmons saat ini kurang ya Dimana kita lihat Sekarang Ben Simmons udah mulai latihan He's a hard worker Dia udah mulai latihan kayak di Los Angeles So I don't think it's I don't see this happening sih Menurut gue in the future So Yang terakhir beritanya Ada mungkin ada berita sedih Dari ABL ASEAN Basketball League One of my favorite leagues Di sini Katanya Ini ada kemungkinan Tahun 2021 Tidak ada seasonnya ABL Wah ini sedih banget sih Kalau tahun 2021 Gak ada seasonnya ABL Karena Walaupun memang udah gak ada tim Indonesia Tapi tetap Kita sebagai fans basket Biasanya tetap ngikutin ya Keseruan basket di region ini Di Southeast Asia So gue harapkan sih masih ada ya Karena kita tau Masa pandemi ini belum selesai Sehingga memang mungkin travelnya agak susah Kalau ABL itu tiap minggu ada traveling Mungkin ke Vietnam Ke Thailand Ke Malaysia Singapura Jadi semua negara ini Peraturan travelingnya masih berbeda-beda Jadi mungkin ABL masih belum bisa Memastikan Bahwa tahun depan tuh semua akan hilang Gue pun juga agak worry Bahwa Kita harus stay home Mungkin sampai bulan Februari Atau bulan Maret Tahun depan Gue juga sebenernya udah kangen banget Pengen nonton Basket secara langsung Apalagi basket SMA Basket kampus Itu adalah dua Liga yang gue suka banget Basket SMP Apalagi anak-anak ini Gue udah lama banget gak ngeliat Anak-anak yang KU12 KU14 Pengen liat bagaimana Mereka dan juga gue yakin Mereka udah bosen di rumah Dan mereka udah pasti pengen banget Tanding udah kangen banget Dengan atmosfer tanding Dan juga nonton DBL DBL juga kita Harapkan Januari Nanti agar bisa tetep jalan Karena Memang gue udah pengen banget Liputan kangen banget Dan gue yakin kalian juga pasti Udah pengen banget nonton Basket lokal lagi So Ini kenapa menurut gue ABL masih ragu Untuk bisa jalan Tahun 2021 nanti So kita doakan saja Agar semua ini Cepat selesai Amin So guys Itu aja videonya Untuk video timeout hari ini Timeout gang Thank you so much Gue tuh pengen banget Ganti depannya kayak What's up timeout gang Welcome back to timeout Tapi gue masih belum pede sih Masih stucknya kayak basketball fans Jangan diganti dulu Mungkin kita namain gengnya aja Timeout gang Tapi tetep mulai awalnya Basketball fans Itu aja sih Gue mau curhat ya hari ini So guys Itu aja Jangan lupa untuk like Jawaban untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace